Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Tesis penelitian ilmiah kok disalahkan. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Tesis penelitian ilmiah kok disalahkan. Ada sebagian pembela nasab balwi yang frustasi karena begitu sulitnya untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang keabsahan ketersambungannya dengan Nabi SAW. Mereka pun mulai menebar narasi sesat berlogika seperti Sedikit anjuran sebelum urus nasab orang apalagi sampai berani membatalkan, sebaiknya urus nasab sendiri. Semoga Anda termasuk orang yang selamat. Ketahuilah bahwa, meneliti dan membatalkan nasab orang lain kalau ketemu bukti dan saksi pakar, kalau demi melindungi hak orang lain yang banyak dirugikan dengan dasar klaim suatu nasab, maka boleh dan bahkan Fardu Kifayah sebagai amar maruf nahi munkar menafikan suatu nasab yang terbukti palsu. Kalau suatu pengakuan nasab seseorang tidak merugikan orang lain, baru tidak boleh taksip nasab dan tidak perlu diurus. Tapi kalau pengakuan nasab jadi latar belakang kesombongan dan kemungkaran, maka justru kalau ketemu bukti dan saksi, nasab tersebut wajib dinafikan dalam rangka menolak kemungkaran. Yang kalau hanya diam terhadap kemungkaran dengan penolakan hati saja, sudah adalah selemah lemahnya iman. Ini masalah nasab yang disambungkan dengan nasab suriyat kanjeng Nabi SAW bukan urusan nasab pribadi perorangan. Jadi wajar kalau yang mengaku umatnya Nabi SAW ikut membela nasab Nabi SAW agar tidak dihinakan. Lalu salahnya, di mana? Mau nasab kita seperti apa yang kita permasalahkan adalah nasab Ba'alawi yang konon kabarnya mereka mengaku-ngaku sebagai suriyat Nabi SAW dan Ahlul Baiti yang harus mereka buktikan secara ilmiah. Ketertolakan Nasabnya Klan Ba'alawi Ketertolakan Nasabnya Klan Ba'alawi Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraibi Jafar Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW. Klaim Nasab Ba'alawi Ahmad bin Isa ini titik poinnya dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriyah telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan Kitab Tahtibul Ansyab Karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriyah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari Kitab Nasab. Nasab tertolak, kemudian menurut keluarga Ba'alawi Habib-Habib yang ada di Indonesia. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidilah, kemudian Ubaidilah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah luhur mereka, Alawi bin Ubaidilah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nahib Ali Al-Uraidi bin Jafar Sodik, Muhammad Al-Bahir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatimah bin Nabi Besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka, dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidilah. Ubaidilah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi, apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidilah, namun nasab ini tertolak? Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu biar orang itu tidak apa namanya mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'lawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa, tadi kita kenal wafatnya 345 sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5 tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidilah, mulai dari kitab abad ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubed atau Ubaidilah. Kitab abad ke-5 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidilah. Kitab abad ke-5, Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba-Toba wafat 400an hijriyah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di kota Roy. Ada keturunan Abu Tolib bernama Muhammad bin Ahmad an-Nafat bin Isa bin Muhammad al-Akbar bin Ali al-Uraidi. Keturunannya, Muhammad bin Ahmad ada tiga, Muhammad, Ali dan Husayn. Tidak ada Ubed atau Ubaidilah. Kitab abad ke-5, Kitab tahsibul ansapwani hayatul al-Qab yang dikarang al-Ubaidili yang wafat pada tahun 437 hijriyah atau abad ke-5 hijriyah bertepatan dengan tahun 1044. Menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5, Kitab al-Majdifi ansabitoli bin karya Syed Syarif Najmudin Ali bin Muhammad al-Umri an-Nasabah wafat 490 ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad an-Nakib. Ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad al-Abah bin Isa ada di Baghdad yaitu dari al-Hasan Abu Muhammad ad-Dalal al-Adawri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti al-Ubaidili, al-Umri tidak menyebut nama Ubaidilah dan Alawi sebagai anak dan cucu dari Ahmad bin Isa mengatakan, dan Ahmad abul Qasim al-Abah yang dikenal dengan al-Nafat karena ia berdagang minyak nafat sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari al-Hasan Abu Muhammad ad-Dalal al-Adawri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad, ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Nakib bin Ali al-Uraidi. Al-Majdifi an-Sabitoli bin al-Umri, Maktabah Ayatullah Usma al-Marashi, tahun 1442 halaman 337. Kitab abad kelima sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidilah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan kitab-kitab abad kelima tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasir menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicipta abad kelima. Tiga ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidilah. Kitab abad ke-6 Kitab abad ke-6 Asyajarah al-Mubarokah yang ditulis tahun 597 Hijriyah karya Imam al-Fahrurazi, wafat 604 Hijriyah, menyatakan, Adapun Ahmad al-Ab maka anaknya yang berketurunan ada tiga, Muhammad Abu Jafar yang berada di Kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Hussein yang keturunannya ada di Naisaburi. Imam al-Fahrurazi ketika menyatakan anak Ahmad hanya Tiga menggunakan jumlah ismiyah menurut ulama nasab apabila Kitab nasab menggunakan termak jumlah ismiyah ini menunjukkan Makna hasar atau terbatas berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah filiyah semisal Fakabah min Salasatibanin ini masih memungkinkan ada nama lain selain tiga tapi ketiga termak kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti alaihis salam syajarah mubarokah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam al-Fahrurazi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga yaitu Muhammad Ali dan Hussein tidak ada Ubed atau Ubaidillah. Maka ketika di abad ke-9550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Fahrurazi mengetahui tiga ini tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab alaihis salam syajarah mubarokah inilah yang dikritisi oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya Imam Fahrurazi saudara ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada tiga saja ini sangat bisa dipercaya kenapa karena ia tinggal di kota Roy di Iran sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Kitab abad tujuh, 8,9. Kitab abad ke-7 ini tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anaknya cuma tiga sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7, 8, dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7 sebagai Kitab Al-Fahrifi Ansabitali bin Karya Azizuddin Abu Talib Ismail bin Hussein Al-Marwazi wafat 614 mengatakan sebagian dari mereka keturunan Isa An-Nakib adalah Abu Jafar Al-Aqma yang buta Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah ia punya anak di Basrah dan saudaranya di Al-Jabal di Kota Kum Al-Fahrifi Ansabitali bin Said Azizuddin Abu Talib Ismail bin Hussein Al-Mawarzi Tahkik Said Mahdi Ar-Rojai, halaman 30 Not, tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa hanya menyebutkan sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad Kitab abad ke-8, Kitab Al-Ashili Fi Ansabitali bin Karya Sofiyuddin Muhammad Ibnu Ettohtoki Al-Hasani, wafat 709 Hijriyah sama seperti kitab sebelumnya tidak sama sekali menyebut ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak pula ada nama Alawi sebagai cucu Ahmad Kutipan lengkapnya seperti berikut ini dan dari keturunan Ahmad bin Isa An-Nakib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Jafar Muhammad bin Ahmad Al-Ashili Fi Ansabitali bin Ettohtoki, tahkik Said Mahdi Ar-Rojai, halaman 212 Kitab abad ke-8, Kitab Umdatu Talib Fi Ansabi Ali Abi Talib Karya Ibnu Anbahwe 828 juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah dan punya cucu yang bernama Alawi Kutipan lengkapnya seperti berikut ini Sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar Umdatu Talib Fi Ansabi Ali Abi Talib, Ibnu Anbah, halaman 225 Kitab abad 9, Kitab Umdatu Talib Fi Ansabi Ali Abi Talib Karya Ibnu Anbah, wafat 828 juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah dan punya cucu yang bernama Alawi Kutipan lengkapnya seperti berikut ini Sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar Umdatu Talib Fi Ansabi Ali Abi Talib, Ibnu Anbah, halaman 225 Maka ada 8 Kitab Nasab yang sudah saya sebutkan yang membentang mulai dari abad ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 dan ke-9 awal sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3 maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriyah dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asakran yang wafat 895 Hijriyah dalam kitabnya Al-Burqoh Al-Musikoh dengan Menghusnuzoni Nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadith yang bernama Ali Abu Hasan Ali bin Muhammad terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Lalu kata keluarga Habib ini oh saya punya leluhur namanya Ubaid mungkin Ubaid ini adalah Abdullah maka kemudian diurutlah nasabnya dengan Menghusnuzoni nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah yang kemudian ditakdir menjadi Ubaidullah Ba'alawi Jadid Lanjut ini ada keterangannya di tahun 732 Hijriyah sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa selain dari tiga anaknya yang disebut dalam Asyajarah Al-Mubarakah namanya Ali dari keluarga Bajadid Abu Alwi katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa nama Abdullah inilah yang dihusnuzon sebagai Ubaid dimana leluhurnya dulu bernama Ubaid lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya adalah Ubaidillah dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab Al-Suluk sejak itulah keluarga Asyakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Ba'alawi lalu apakah ini aman kita lihat sayangnya silsilah Ba'alawi Bajadid juga sebenarnya bermasalah karena ternyata kitab Al-Suluk ada tiga manuskrip riwayat yang berbeda manuskrip A.S. Suluk ada tiga jadi manuskrip A.S. Suluk yang dikarang 732 sampai ke Ali Asakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manuskrip yang dicetak daripada tiga manuskrip sebenarnya yang ada yang mana yang benar walahu alam yang jelas sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan iktimal yang tidak koti maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil manuskrip pertama manuskrip pertama silsilah Ba'alawi Bajadid terdapat dalam manuskrip di Paris berangkat tahun 810 Hijriah manuskrip itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Habib bin Ahmad bin Isa tidak ada nama Abdullah sedangkan tadi Ali Asakran menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah karena dia punya leluhur yang namanya Ubed kemudian di Husnu Zoni ini sebagai Abdullah sekarang Abdullahnya di sini di dalam manuskrip Paris ini tidak ada lalu bagaimana ya putus rungkat tepuk tangan nah ini ini ada manuskrip dari Parisnya kalau kita bicara sejarah harus scientific dividend yang dapat dibuktikan dalam meja ilmiah dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat tahun 620 Hijriah ini Abu Hasan Ali disebut dalam kitab As-Suluk As-Al-Suluk ini adalah kitab sejarah yang menjadi pendoman orang-orang Yaman untuk mengurutkan silsilah kenyamanan mereka hari ini dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk yang membanggakan dan berprestasi hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa saya ulangi dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wafat 620 Hijriah hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa yang wafat 340 Hijriah berarti setiap generasi baru mempunyai anak di umur 55 tahun dan ini tidak masuk akal dalam ilmu geneologi di mana setiap generasi dengan generasi berikutnya berjarak lahir dan wafat rata-rata harusnya 33 tahun dan dengan manuskrip ini cantolan Habib Ali As-Sakran menjadi bias dan tidak sah karena apa karena Habib Ali As-Sakran mencantumkan keluarganya kebalawi karena ada nama Abdullah yang disebut Al-Suluk sedangkan di dalam manuskrip versi Paris ini Abdullahnya teayah tidak ada manuskrip kedua manuska R.P kedua Al-Suluk silsilah jadid adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Habib bin Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam manuskrip dua ini nama Abdullah memang ada namun jumlah nama hanya enam ada tambahan nama Abdullah dari versi manuskrip yang pertama perkiraan jarak wafat dan lahir antara nama-nama itu 45 tahun walau lebih muda dari manuskrip sebelumnya tetapi tidak masuk akal ditambah dari sini dipahami bahwa nasab bajadid ini berubah-ubah yang menunjukkan bahwa nasabnya ada masalah sulit untuk dikatakan sahih manuskrip ketiga lanjut manusia tiga suluk manusia tiga suluk silsilah Habib adalah atau jadid Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Habib Muhammad bin Habib bin Abdullah bin Ahmad bin Isa silsilah inilah yang dicetak dan ditakik oleh Al-Aqwa tanpa menyebutkan dari versi manuskrip manakah silsilah ini diambil bisa jadi silsilah semacam ini tidak ada dalam manuskrip manapun ia mentahkiknya dan menambahinya berdasar pengetahuannya dari literasi Balawi saat ini jika manuskrip pertama yang sahih maka pencantolan Habib Ali Asakran gagal total karena nasabah Balawi saat ini adalah furuh dari usul nasab bajadid ketika usulnya batal maka furuhnya juga batal keluarga ASSYAKRAN bukan Balawi ini penting dan belum diungkapkan siapapun keluarga Balawi nampaknya kitab as-suluk karya Imam Al-Janadi wafat 732 Hijriyah adalah kitab sejarah yang menjadi pegangan latar belakang konstruksi nasabah Balawi dan sejarahnya nasab dan sejarah Balawi yang ahistoris disusun sedemikian rupa menggunakan latar belakang sejarah yang terdapat dalam kitab al-suluk penulis yakin secara ilmiah bahwa keluarga As-SYAKRAN sebelumnya tidak dikenal dengan nama Balawi nama Balawi keluarga As-SYAKRAN itu dikenal setelah kitab al-burqoh dan kitab al-jauharus syafaf ditulis yaitu milik Habib Abu Bakar As-SYAKRAN dan Imam Al-Khatib seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu yang skenarionya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit contoh seorang namanya Balawi dulu ada silsilahnya ditulis dalam kitab sejarah lalu orang yang abad sembilan mengatakan itu leluhur saya itu sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya Ba'alawi adalah Ba'Jadid ini versi ilmiah ya interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan perhatikan kitab an-nafkah al-ambariyah ini kitabnya setiap saya ngomong kitab saya tidak sebutkan tetapi ada foto dari kitab dan halamannya perhatikan kitab an-nafkah al-ambariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Foto wafat 880 hijriyah dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid dalam kitab itu ulama yang hidup di abad sembilan dan tinggal di Yaman sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ahli As-Sakran yang ada pada masa itu atau sebelumnya seperti Fakih Muhodam Muhammad Sahih Mirdad sebagai Ba'alawi ia hanya menyebut keluarga Jadid padahal pengarang kitab an-nafkah al-ambariyah ini hidup semasa dengan Ahli As-Sakran kalau pada masa itu dan sebelumnya keluarga Habib Ahli As-Sakran dikenal sebagai Habib Ba'alawi tentunya Muhammad Kazim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi selain dari Jadid yaitu dokter keluarga Fakih Mukadam dan sebagainya ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu hanyalah dari keluarga Jadid keluarga Ali As-Sakran dan leluhurnya sebelumnya bukan keluarga Ba'alawi jika keluarga As-Sakran B dikenal dengan nama Ba'alawi tentu Abil Putu yang hidup sezaman dengan As-Sakran akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakran adalah bagian dari Ba'alawi perhatikan kitab an-nafkah al-ambariyah halaman 53 di sini enggak kelihatan silahkan di Google saja next As-Sakran hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid Habib Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu adalah saudara dari alwi leluhur dia hanya bisa menyebutkan dua nama keluarga Jadid dua nama itu persis sama dengan yang disebut kitab As-Suluk yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India jika Jadid adalah betul-betul saudara alwi leluhurnya yang ditulis dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Bajadid hanya mengetahui dua nama dari keluarga Bajadid yang diketahui dari kitab Suluk yang bukan hanya diketahui oleh dia kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai dua nama yang tertulis dalam sejarah yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik apa bedanya saya dengan dia sama-sama apa namanya mempunyai dua nama saja padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya silakan makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriyah makamnya hari ini berada di Husesia lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wafatnya itu yaitu 345 al-jana di 732 Hijriyah tidak merekam adanya makamnya Ahmad bin Isa padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah artinya pada tahun 732 Hijriyah itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang ini dalam reportasi as-suluk yang rajin jarah-jarahin makam tetapi dia mencatat nama makam-makam lain tidak mencatat nama Ahmad bin Isa yang katanya sudah wafat 345 Hijriyah di Yaman ini orang Yaman al-janabi Syekh Ahmad bin Hasan menyatakan tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang diatasnya ada mashab dan masjid sampai separuh abad lima kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidan di sana Al-Kubur Yafil Yaman 176 lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husesia berita awal yang didapatkan adalah bahwa mahrumah 947 Hijriyah dalam kitabnya Kaladatu Nahar disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husesia 2-518 as-syamilah berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husesia baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa kitab tersebut pula menyebutkan bahwa keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husesia itu karena Habib Abdurrahman bin Muhammad berziarah di situ dengan isyarah adanya cahaya yang nampak di atas tanahnya jadi ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun bukan karena adanya kitab sezaman yang menyebutkannya tetapi berdasarkan isyarah spiritual diceritakan di situ bagaimana cara menemukannya yaitu dengan meminta doa kemudian melihat cahaya ada cahaya-cahaya di situ maka ditetapkanlah makamnya di situ dan sekarang banyak terjadi seperti itu makam-makam baru yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam di situ kemudian sekarang ada makam ini masih mending tidak merampok siapa-siapa dia hanya berbohong makamnya sudah ada namanya kemudian namanya diblokin kemana-mana tidak sesuai dengan tradisi riwayat dari keluarganya sendiri kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 ini kitab sejarah tadi kitab nasab sekarang kita kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad Indonesia sampai abad 9 tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubaidilah dan keturunannya di Hadramaut sebagai seorang Syed atau tidak sebagai saya pun tidak ada sama sekali kitab-kitab apa saja tarik musalam 545 Hijriyah belum dicetak tapi manusianya saya punya tidak ada nama Ubaidilah dicatat di dalam kitab itu dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak Tobakot Ibnu Samurah wafat 586 Hijriyah sering sekali namanya dicatut dalam kitab-kitab balawi semacam Samsul Sahira dan kitab-kitab yang lainnya Al-Guror bahwa Ibnu Samurah pernah mengisbat silsilah nasabah balawi pada masanya tetapi ketika kitabnya yang bernama Tobakotul Fukuhah saya cari dari awal sampai akhir tidak ada satupun Ibnu Samurah menyatakan bahwa dia mengisbat nama keluarga balawi sebagai Syed apalagi mengisbat menyebut nama dari satu keluarga balawi pun tidak ada Kesimpulan Kesimpulan para habaib yang sekarang kita kenal bukanlah keluarga balawi yang dikenal di abad 7 dalam kitab-kitab sejarah keluarga balawi adalah keluarga jadid yang disebut dalam kitab suluk 732 Hijriyah yang terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa Para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa jadi balawi sendiri yang ada dalam kitab itu tertolak sebagai keluarga Nabi karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5 Kemudian ada orang nyantol kepada nama itu ya yang dicantolnya itu rungkat dianya ikut rungkat Pengakuan keluarga habaib sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9 oleh Habib Ali Asakran dalam Al-Bukoh dan atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriyah dalam Al-Jauhar Al-Syafaf ini jarang saya ambil namanya Al-Khatib walaupun Hidup bareng dia adalah Al-Fatib ini murid dari kakeknya ahli Habib Ali Asakran juga murid daripada ayahnya jadi walaupun dia bukan balawi terindikasi subjektifitas itu ada karena dia hidup bersama Habib Ali Asakran dan kitab Al-Jauharus Syafaf ini belum dicetak sampai sekarang dia bagaikan sebuah kitab sakti yang tidak boleh dilihat oleh siapapun tetapi sering diambil oleh kalangan balawi untuk membela nasabnya jadi kita tidak bisa untuk melihatnya tetapi dia mengutipnya bagaimana sebuah dalil hanya bisa diketahui oleh mereka kemudian didalilkan kepada kita tanpa kita bisa memverifikasi tanpa kisah kita bisa memvaliditasi tanpa kita tahu orisinalitasnya seperti apa jadi ini namanya senjata yang sangat canggih yang bisa untuk membacok tapi kita gak bisa melihatnya kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarokah 606 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi Habib tersambung nasabnya kepada Rasulullah Tertolak karena hanya mengutip dari Al-Burqah dan Al-Jauhar kitab abad 9 Hijriah Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alambi albisoab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh